ya ini teman teman suami saya lagi bergulat dengan kayu dan resam ya dia ya dia sudah bertopeng ya teman teman dia menghindar dari gigitan nyamuk ya ini suami saya dia ini serjana kehutanan ya teman teman tetapi sekarang dia petani petani ya teman teman dia mau gunakan ilmu kehutanan dia ya teman teman ini ini ya guys para pemirsa di milan channel ini gulma-gulma yang perlu kita tangani kalau seperti ini resam mudah sekali ya tapi yang seperti ini kayu-kayu seperti ini perlu kita buang itu juga ada yang besar-besar ya itu perlu kita buang kalau ini mudah sekali kita mau ininya ya mau halau nya ya kita bisa injak-injak seperti ini aja ya resam nah seperti ini nanti dia mati ya selainnya agak mudah yang seperti ini resam-resam ini nah ini di depan ada karet ya kita selamatkan karet ya sudah mengejar karet ini ya supaya bisa di bebaskan dari keimpitan gulma-gulma resam ya seperti ini tadi ya satu ini ya dapat hari ini ya dapat suami ya resam itu seperti ini ya guys nah ini dia tumbuh-tumbuhannya resam ini kami katakan rumput besi ya teman teman dia sangat keras ya sangat tajam ya pertumbuhannya sangat cepat kalau tidak ada naungan ya kalau banyak naungan dia juga bisa ini kalah dalam perebutan sinar matahari ya seperti ini ya itu suami mau ini ya teman teman ya mau ngejar bersih karet ya teman teman ya ini sebenarnya bisa kita gunakan racun rumput baik itu rondab gramason atau turmadhan ya tapi ya kita gini kan aja ya gini juga dia sudah mati secara bagus karena memang menghemat biaya ya penghematan biaya juga ya tapi kalau kita mau cepat ini bagus memang pakai racun rumput tapi racun rumput pun kita harus ini juga ya Pak harus di gini kan dulu juga ya kalau kita semprot berdiri dia pun lama ya tumbangnya ya matinya lama karena ini sudah terlalu tebal ya jadi memang lebih bagus hasilnya tuh ya diinjak-injak ya teman teman ya diinjak-injak setelah dia mati baru kita dia akan tumbuh kembali tapi tidak begitu ini baru nanti kita apa namanya kita cabutin ini cepat ya hasilnya kalau diinjak-injak ya biasa mau kejar yang itu ya guys pokok karetnya karet kalau dia lapang terus ya teman-teman tidak lama ya pertumbuhannya ya cepat kita sadap ya ya ini dia ya teman-teman yee karetnya udah sampai terbuka ya saya bantu injak-injak ya teman-teman ini ya bantu injak-injak ya teman-teman udah besar ya teman-teman ya pokoknya teman-teman ya ini dari kayaknya dari mulai pertama kali ini ya di ladang ditanam karetnya tidak pernah dibersihkan ya teman-teman ya ya kita ini kebunnya beli ya teman-teman ya beli semua orang ya jadi ini kami ini petani pemula ya teman-teman bukan petani profesional bukan petani profesional jadi ya seperti ini ya cara kerja kami ya udah lama juga ini ya baru ketemu cara pakai diinjak-injak ya dulu bingung ya nggak tahu cara nebasnya ya 2 setahun yang lalu ya mulai-mulai pertama ini ya jadi sekarang udah dapat sedikit ilmu ya cara mengatasi resam ya mengatasi resamnya ya biar cepat ya karena kalau kita tebas-tebas itu nggak ini ya nggak selesai-selesai ya jadi kami pakai cara diinjak ya lumayan ya lah ya kebunnya udah setengah lah ya pembersihannya ya tinggal setengah lagi ya kesana ya yang masih tinggi menjulang ya kayu dan daun apa nama tuh dan resamnya bisa dibayangkan ya gulmanya itu nah ini di atas saya kepala saya itu banyak sekali ya jadi memang perlu kerja keras ya nah ini sudah mulai saya bersihin jadi setelah kita bersihin seperti ini sudah aja bersih ininya kita beginikan ya pakai pisau ya bersihkan supaya dia tidak busuk ya supaya mungkin ada binatang-binatang ini yang tinggal di tempat-tempat ini biasanya kadang-kadang ada binatang itu tidak tidak bersarang ya rayap tapi jangan sampai terkenal melukai kulitnya ya ini sebenarnya sudah bisa ditoreh ya teman-teman ya karitnya ya tapi kami tunggu aja ya biar sama-sama rata ya kita norehnya ya karena yang bagian lain itu ada yang masih kecil ya teman-teman karena dia kurang perawatan jadi tidak rata ya tumbuh karitnya ya ada yang hampir mati ya ini sudah dapat satu pohon ya jadi sudah dapat satu pohon lumayan 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 juga ya tenaga yang harus kita nah ini kembali kita gini kan ya apa lanjut dua nih dua biar sampai sepuluh menit disini juga ada dua ya kita coba kejar kesana saya pakai membelakangi ya seperti ini menghinar muka juga ya saya menghinar mata dari resam ya ada yang bisa diunjak ada yang tidak mau kita gunakan parang ya seperti ini ya itu karena ini lah ya terlalu sempit ya lambat yang itu pertumbuhannya kecil ya hasilnya ya dia terjadi perebutan unsur hara ya dengan resam perebutan unsur hara dari resam jadi dia lambat besarnya ya selamat menikmati ini suami saya supaya ini ya jadi dia maju mundur supaya tumbangnya satu arah ya teman-teman satu arah ke belakang sana ya tumbang resamnya disini tebal sekali resamnya teman-teman capek sekali ya kita dibuat resamnya ya ini pasti bersyukur ya karet ya tanaman ini ya dengan kita ya karena dia bebas ya pasti bersuka cita ya bebas dari gulma yang menghimpitnya nah ini dia luar biasa kalau kita mau hasil kebun yang baik ya teman-teman ya harus sering dibersihkan ya teman-teman ya kebunnya ini satu lagi ya kita coba sampai ke sana ya hati-hati kaki pak tajam pisahnya tuh itu disana pokok karet juga ya teman-teman lumayan banyak ya karet disini ya teman-teman awal kami belinya ya orang yang punya tanah mengatakan ada tanam sedikit ya dia bilang ya untuk petanda tanah aja ya tapi rupanya setelah kami bersihkan ya lumayan banyak ya karetnya ya bisa bisa 200an pokok ini ya atau lebih ya 200 pokok lumayan banyak ya teman-teman ya selamat menikmati ya selamat menikmati ya ya ini karetnya sudah mulai terbebas ya teman-teman dari gulma ini juga sudah lumayan besar ya teman-teman pokoknya disitu juga ada pokok karet di depan lumayan banyak ya teman-teman dan banyak tumbuh jengkol juga di kebun ini jengkolnya kami tidak perlu repot-repot menanamnya jadi dia sudah ada banyak ya tumbuh karena jengkol lumayan ya teman-teman itu ya kalau dipanen itu ya lumayan dapat uangnya ya karena jengkol itu mahal ya teman-teman ya di pasar itu ya belasan ribu sampai 20an ribu ya teman-teman ya harga per kilonya ini luar biasa ya teman-teman ya suami saya ya walaupun petani baru ya lumayan cepat dia ngerjakan ya sudah ini teman-teman ya laju ya suami saya hebat ya petani pemula dia sudah dapat caranya ya mengatasi resam ya kalau dulu itu bingung ya tidak tahu dia ya dia pakai cabut ya karena belum ada pengalaman petaninya ya sekarang dia sudah tahu ya sudah dapat ini ya ini lihat ya luar biasa ya hati-hati sayangku capekan dia ya ya guys para pemirsa di Mita Channel adanya buka lah ngomongnya buka lah biar jelas buka lah ini minta dukung ya buka lah ya guys terima kasih telah menyaksikan video ini jangan lupa dukung channel istri saya ya Demila Channel supaya channel ini bisa terus berkembang dan istri saya Demila semangat untuk terus berkarya ya terima kasih sampai jumpa ya teman-teman dukung ya channel saya ya terima kasih teman-teman Tuhan memberkati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati